Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel Vlog Berita Oke teman-teman Hari ini ada kabar berita dengan judul Teh Ninih dibentak putrinya depan jemaah Aagi malah bilang seperti ini Teh Ninih atau Ninih Mutmainah Mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari anak perempuannya Saat digugat cerai ketiga kalinya oleh daik kondang Aagi 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 atau Kiai Haji Abdullah Giman Setiar Teh Ninih sempat dibentak oleh anak perempuannya di depan jemaah Kejadian itu pun langsung membuat putra Teh Ninih pasang badan bela ibunya Meski harus melawan sang ayah Aagi Hal itu pun diungkapkan secara belak-belakan Muhammad Ghazza Al-Ghazali Selaku anak ke-6 Aagi dan Teh Ninih Melihat ibunya yang disudutkan seperti itu Gajah pun langsung pasang badan bela sang ibu tercinta Seperti diketahui Aagi resmi menikahi Ninih Mutmainah Atau Teh Ninih pada tahun 1988 Dan memiliki 7 orang anak Kemudian Aagi melakukan poligami Menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Teh Rini Lalu menceraikan Teh Ninih di tahun 2006 Kemudian di tahun 2012 Aagi kembali rujuk dan menikah lagi dengan Teh Ninih Saat itu Teh Ninih selalu setia mendampingi Aagi dimanapun berada meskipun sudah dimadu Dilansir dari blogger.ribunews.com Terlihat rukun Aagi tiba-tiba menjatuhkan talak yang kedua kalinya Kepada Teh Ninih di awal Maret 2021 Tapi setelah itu dicabut kembali Kini di bulan Juni 2021 Aagi kembali gugat cerai Teh Ninih yang ketiga kalinya Kepengadilan agama kota Bandung Namun untuk gugatan cerai yang ketiga ini justru menuai konflik yang makin panas Putri Sulung Aagi dan Teh Ninih Yang bernama Gaida Suraya Sempat terlihat beri tanggapan lewat Instagram story-nya Dalam postingannya Putri Sulung Teh Ninih sempat menyindir Teh Ninih Sambil posting ulang unggahan sang ibundanya Jangan kepo Tulis Gaida Suraya Putri Sulung Teh Ninih Selain itu diakui Gaza Teh Ninih juga mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari Putri Sulungnya Diungkapkan Gaza Teh Ninih malah dibentak dan dimarah-marahi Oleh Putri Sulungnya Gaida Suraya Kakak saya yang satu ini Adalah saudari saya yang paling tidak sepahaman Dengan ayah saya Bahkan saya tidak habis pikir karena dua tulisan saya kemarin Ibu saya dibentak-bentak Ibu saya dibentak-bentak dimarahi oleh kakak saya yang satu ini jelasnya lagi Ketika melihat Teh Ninih dibentak Putri Sulung Gaza pun menyebutkan reaksi Aagim Desebutkan Gaza Aagim juga sempat mengatakan Teh Ninih monafik Tak hanya itu omongan Gaida Suraya yang tidak pantas disebutkan kepada Teh Ninih di depan jamaah Saya teringat ketika pertama kali ibu saya dicerai Dengan lugasnya Dengan lugasnya kakak saya mengatakan mamah itu monafik Tepat dikatakan Kiai Haji Miftah Faridil dan itu pula yang disebutkan oleh ayah saya Beber Gajah Kejadian ini bertempat di aula Darul Hidayah Lantai dasar masih Darul Tauhid Jika anda jamaah Darul Tauhid Anda pasti tahu tempat ini Sambung Gajah lagi Gajah mengatakan sama sekali tidak mau menempatkan dirinya Soh Suci Sang kakak mengatakan hal tersebut Gajah mengaku memang masih memiliki pemahaman yang sepaham dengan sang ayah Tapi saat ini Gajah memilih untuk berbicara pasang badan bela ibunya Teh Ninih Saya tidak Soh Suci Ketika itu saya masih sepah mikiran dengan ayah saya Namun saat ini saya memilih untuk hijrah dan membuka suara jelasnya lagi Namun kakak saya masih sama dengan saya sampai saat ini Semoga anda dapat memilih panutan yang tepat Saran saya jangan jadikan orang seperti saya sebagai panutan anda bebernya lagi Menanggapi curhatan Gajah Sang kakak Gaida Suraya berikan balasan bijaksana Di akun Instagram storynya Putri sulung Aagim dan Teh Ninih ini hanya menuliskan kalimat Teh Ninih tidak kaget akan ada gugatan cerai yang dilayangkan suaminya Kiai Haji Abdullah Giman Setiar Atau Aagim ke pengadilan agama kota Bandung Meski demikian ada keterkejutan karena ternyata Teh Ninih punya rencana lain Atas gugatan cerai Aagim ini Rencana apa? Demikian dikatakan Pajar Kuasa hukum Teh Ninih saat dihubungi pada Jumat 11 Juni 2021 Menurut Pajar keputusan tersebut pastinya sudah dibahas di internal keluarga Kalau keanggapan Teh Ninih terkait gugatan Pasti itu sudah hasil komunikasi keluarga besar Ujar Muhammad Pajar Karenanya kubuh Teh Ninih pun tak kaget dengan kabar ini Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati